selamat menikmati yaitu membuka video, melike dan mensubscribe nya sudah saya lakukan selanjutnya yang kedua tugas kedua adalah saya mempersentasikan kembali hasil dari video Bapak Dr. Syabudin yaitu tentang cara menyusun dan langkah menulis buku ajar ada 3 hal yang harus dilakukan oleh penulis yang pertama adalah harus mensiapkan RPS atau rencana pembelajaran semester yang kedua menyusun outlet yang ketiga adalah buatlah perlengkapan bukunya yang pertama siapkan RPS atau rencana pembelajaran semester kenapa harus kita siapkan karena RPS adalah sebagai acuan proses pembelajaran mata kuliah atau pelajaran RPS juga sebagai materi atau substansi buku ajar dan RPS itu membuat CPNK dan sub-CPMK sebagai sasaran tujuan yang ingin dicapai yang kedua yaitu menyusun outline di dalam menyusun outline ini ada 3 yang bagian awal adalah pendahuluan di dalam pendahuluan itu berisi deskripsi mata kuliah selanjutnya berisi CPMK dan sub-CPNK yang ketiga berisi petunjuk penggunaan buku ajar dan yang keempat kompetensi perasyarat yang kedua adalah bagian isi bagian isi berisi tentang judul atau topik pembelajaran yang kedua yaitu adalah urayan tentang tujuan kegiatan pembelajaran yang ketiga materi pembelajaran yang sesuai dengan topik pembelajaran yang keempat kesimpulan dari materi pembelajaran yang kelima tugas atau feedback mahasiswa yang keenam evaluasi atau tes formatif dan yang ketujuh adalah kunci jawaban atau jumlah bab sesuai jumlah kegiatan pembelajaran dan yang terakhir adalah berisi tentang daftar pustaka tentang glosarium atau daftar singkatan kata dan ini wajib untuk kum dosen yang ketiga berisi indek yang keempat berisi lampiran lampiran ini sesuai dengan kebutuhan mata kuliah dan yang kelima adalah biografi dari penulis itu sendiri nah yang ketiga adalah buatlah perlengkapan bukunya apa saja yang harus kita siapkan yang pertama adalah cover atau judul besar dari buku yang kedua lembar persembahan sesuai dengan kebutuhan yang ketiga kata pengantar yang keempat adalah daftar isi dan yang kelima adalah daftar tabel gambar skema atau lain-lainnya baik terima kasih presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh